Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan sajikan tips bagaimana menjawab soal-soal seleksi akademik PPG DALJAP 2022 sebenarnya mudah teman-teman kalau tahu teknik untuk menjawabnya gitu ya hari ini kita akan bahas indikator 81-90 jadi 10 indikator yang dibahas pada indikator 81-90 itu yang pertama adalah menentukan indikator pencapaian kompetensi yang kedua adalah terkait media, yang ketiga adalah terkait materi jadi teman-teman bisa cek di indikator 81-90 nomor 81-90 itu isinya tentang indikator media dan materi oke kita mulai saja bagaimana tips-tips dalam menjawab soal seleksi akademik PPG DALJAP 2022 oke kita mulai dari indikator ke 81 ini nanti teman-teman akan disajikan KD jadi mapelnya adalah muatannya adalah bahasa Indonesia peserta dapat merumuskan indikator ketercapaian kompetensi sesuai karakteristik siswa SD gitu ya oke soalnya begini teman-teman jadi Pak Imran adalah guru kelas 5 SD dia akan menyusun RPP KD-nya adalah meringkas teks penjelasan apa eksplanasi dari media cetak atau elektronik hal pertama yang dilakukan adalah mengembangkan indikator salah satu rumusan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk KD tersebut adalah titik-titik apakah membedakan informasi teks eksplanasi dari media cetak dan elektronik menyampaikan pokok-pokok informasi secara tertulis membuat bagian pokok-pokok informasi dari teks eksplanasi yang dibaca mengidentifikasi informasi dari teks eksplanasi dari media cetak atau E mengamati teks eksplanasi jadi kata kuncinya atau key-nya atau namanya apa ya tips menjawabnya teman-teman harus memahami gradasi kata kerja operasional ini kata kerja operasionalnya adalah meringkas nah meringkas ini masuknya di kognitif level berapa nanti teman-teman sesuaikan dengan KKO yang ini ya membedakan, menyampaikan, membuat mengidentifikasi, kemudian mengamati penjelasannya seperti ini jadi teman-teman saya sering mengeluarkan ini ya jadi gradasi ini penting untuk teman-teman pahami dan juga untuk cabang-cabangnya atau yang relevan dengan KKO ini contohnya mengingat, itu mengingat, mendaftar, mengulang, menerifkan, menyebutkan, menulis kemudian memahami itu, menjelaskan, mengklasifikasi, menerima, melaporkan, mengidentifikasi itu memahami, mengaplikasikan itu bisa menggunakan, mendemonstrasikan, melakukan, mengilustrasikan, mengoperasikan, menentukan, membagankan ini maksudnya C3 kalau menganalisis itu membandingkan, memeriksa, mengkritisi, menelah, menganalisis, dan seterusnya evaluasi itu membandingkan, memutuskan, menyimpulkan, menggeneralisasi, menguji, dan lain-lain termasuk di situ karena membandingkan pasti ya membedakan juga termasuk di evaluasi kalau mencipta itu ya mengkreasi, mengkonstruksi, mendesain, mengembangkan, dan seterusnya gitu ya itu juga ada menulis juga nah menulis itu bisa masuk di C1 bisa masuk di C6 tergantung level kesulitannya gitu ya kalau hanya sekedar meniru apa yang di papan tulis atau di apapun itu itu namanya baru C1 tapi kalau menulis sendiri, karya tulis maka itu masuknya di C6 nah tadi kata kerja pada kardinya adalah meringkas, nah meringkas ini masuk di mana? nah meringkas ini termasuk dalam hal mengilustrasikan, membagankan, sama gitu ya jadi meringkas itu masuknya di C3 teman-teman jadi nanti kita akan sesuaikan yang berhubungan dengan C3 nah tadi ya meringkas masuknya di C3 membedakan itu sama dengan membandingkan masuknya berarti C5 menyampaikan, menyampaikan ini masuknya di C2 sama dengan menjelaskan gitu ya membuat bagan yang membuat bagan itu sama dengan C3 yang membagankan itu sama dengan membuat bagan kemudian mengidentifikasi itu masuknya di C2 tadi sudah ada ya mengamati, nah kalau proses mengamati ini sebenarnya bukan dari level kognitif tapi di psikomotorik gitu ya mengamati pengamatan teks itu masuknya di psikomotorik bukan di kognitif gitu ya jadi yang sama dengan meringkas itu ya opsi C dia membuat bagan pokok-pokok informasi dari teks eksplanasi yang dibaca jawab yang tepat adalah opsi C masuk ke indikator 82 nanti teman-teman akan disajikan data dalam pembelajaran IPS gitu ya jadi peserta dapat menganalisis manfaat penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran IPS contoh soalnya begini teman-teman nah soalnya seperti ini teman-teman pembelajaran IPS bisa menggunakan berbagai media pembelajaran nah beberapa guru ada yang menggunakan media flash untuk membantu menjelaskan proses tumbukan lempek tonik dan manfaat media flash dalam proses pembelajaran IPS itu apa jadi penggunaan media flash itu tujuannya untuk apa dalam pembelajaran IPS apakah memperluas akses pembelajaran membuat pembelajaran lebih menyenangkan memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajaran dengan materi yang sedang dipelajari yang D meningkatkan kualitas pembelajaran yang E membantu memvisualisasi D di abstrak nah ini tuh gambar semua dari A sampai E itu betul semua tapi teman-teman fokusnya adalah fokus ke media flash jadi media flash itu sebenarnya apa sih sebenarnya media flash itu simulasi video teman-teman simulasi ya simulasi video jadi gambar simulasi lah intinya gitu ya kalau memperluas akses pembelajaran itu tidak harus pakai media flash banyak foto juga bisa memperluas akses pembelajaran jadi tidak fokus ke media flashnya gitu ya kalau yang B membuat pembelajaran lebih menyenangkan semua media itu akan menyenangkan bagi siswa apabila itu adalah media yang baru yang menarik gitu ya kemudian itu umum ya kalau yang B itu tidak hanya untuk media flash tapi untuk umum gitu ya memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajaran dengan materi itu harusnya bukan simulasi video saja tapi simulasi video beserta interaksinya atau bahasa lainnya adalah video interaktif yang bisa di klik gitu ya kemudian kalau meningkatkan kualitas pembelajaran itu tentu saja semua media itu fungsinya meningkatkan kualitas pembelajaran ya tapi tadi kita fokusnya ke media flash gitu ya jadi tidak itu kemudian membantu memvisualisasikan ide-ide abstract nah ini baru simulasi video ya jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E gitu ya teman-teman teknis menjawabnya seperti itu jadi fokus ke media yang dipakai media yang dipakai apa ya jangan pilih yang masih bersifat umum atau media-media lain yang memang fungsinya sama gitu ya masuk indikator 83 nanti teman-teman akan disajikan salah satu KD muatan bahasa Indonesia gitu ya dapat menganalisis lingkup materinya gitu ya teman-teman ya kata kuncinya adalah teman-teman harus bisa mengurutkan lingkup materinya sesuai dengan KD-nya nah KD-nya harus kalau menentapkan lingkup materi harus sesuai dengan KD materi gitu ya nah ini contohnya begini Blasmi akan menyampaikan materi dengan KD melisankan puisi hasil karya pribadi dengan lafal intonasi ekspresi yang tepat sebagai bentuk ungkapan diri agar materi tersampaikan dengan lengkap materi yang harus disampaikan bulasmi adalah titik-titik gitu ya jadi nanti kita akan analisa A sampai E yang jadi fokus teman-teman ini melisankan artinya nanti ada bentuk penyajian ya bentuk penyajian gitu ya kemudian hasil karya pribadi berarti sebelum menyajikan harus membuat dulu ya kan karya pribadi itu harus membuat dulu nah berarti nanti ada strategi atau langkah-langkah dalam membuat puisi gitu ya jadi teman-teman analisa aja KD-nya pakai lafal intonasi ekspresi harus ada tiga-tiganya gitu ya kita lihat ya jadi kalau urutannya berarti sebelum menyajikan kan membuat dulu ya proses membuat itu ya penting ya kita lihat yang opsi A fungsi puisi nah fungsi puisi itu kita butuhkan dalam membuat puisi tidak karena fungsi puisi itu masuknya di awal-awal gitu ya pengertian puisi fungsi puisi itu di awal gitu ya jadi fungsi puisi tidak masuk kalau konsep puisi bisa langkah-langkah menulis puisi bisa cara menyajikan puisi dengan lafal intonasi ekspresi bisa gitu ya yang paling ditekankan tadi adalah capupan atau lingkup materi dan urutannya gitu ya fungsi itu bagian depan jadi tidak usah dipelajarkan karena ini kadinya melisankan gitu ya yang B konsep pembacaan puisi unsur pembangun puisi coba teman-teman amati ya konsep pembacaan puisi unsur pembangun puisi ya konsep pembacaan puisi kok seterusnya baru unsur pembangun puisi kan harusnya unsur pembangun puisi dulu kan tidak urut ya konsep pembacaan puisi itu harusnya setelah membangun puisi setelah menulis puisi jadi yang B itu tidak urut ya kemudian ada yang menulis puisi menjadi parafrasenya kita pada kali ini kan tidak ada unsur parafrasenya memparafrasenya itu menceritakan kembali puisi dalam bentuk cerita ya memperosakkan puisi lah istilahnya seperti itu jadi tidak hanya melisankan puisi jadi parafrasenya tidak termasuk ini ya jelas ini bukan tidak urut dan tidak termasuk ya jadi B juga bukan sekarang teman-teman analisa yang C silahkan teman-teman coba ya langkah-langkah menulis puisi oke cara menyajikan puisi dengan lafal intonasi ekspresi oke cara memparafrasenya puisi nah ini memparafrasenya ini tidak masuk intinya kemudian yang B konsep puisi nah jadi sebelum membuat puisi kan konsep puisi harus paham dulu oke unsur pembangun puisi berarti urutannya benar langkah membuat puisi betul menyajikan puisi intonasi ekspresi yang tepat ini benar semua urutannya tepat ya yang E konsep pembacaan puisi unsur membangun puisi nah ini sudah tidak urut ya ini tidak urut harusnya unsur pembangun puisi dulu kalau konsep tidak ada konsep pembacaan puisi adanya konsep puisi jadi yang E ini jelas salah mungkin teman-teman akan terkecoh dengan E selain pilihan gendanya panjang hampir sama semua teman-teman diminta untuk analisis satu persatu tipsnya begitu ya oke kita lanjutkan lagi nomor berikut nah ini contoh lain silahkan nanti teman-teman analisa baik-baik nah berikut ini disajikan putipan KD indikator dari aspek menyimak yang terdapat dari kurikulum bahasa Indonesia SD kelas 5 KD adalah mampu mendengarkan memahami ragam wacana lisan melalui pendengaran pengumuman mendengarkan pengumuman indikatornya menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi pengumuman kemudian menyampaikan secara lisan pengumuman secara tepat oke ini kd adalah mendengarkan memahami wacana lisan ya lisan ya kalau kita bicara wacana lisan berarti ada yang tidak lisan artinya tertulis jadi nanti kita analisnya lewat lisan atau tertulis gitu ya biasanya untuk curus-curus lisan itu untuk intern kalau melibatkan pihak luar eksternal berarti kita nanti pakainya harus resmi kalau resmi pakainya tertulis gitu ya ada tertulisnya juga oke sekarang kita analisa berdasarkan rumusan KD dua indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa materi pokok yang sesuai adalah titik-titik kita lihat yang obsidi undangan seminar itu kira-kira lisan apa pengumuman saja seminar itu kan eksternal ya melibatkan pihak luar gitu ya undangan jadi harus bentuknya harus resmi karena bentuknya resmi maka harus tertulis ya tidak wacana lisan saja ini jadi bukan ini harusnya tertulis gitu ya aparin suatu produk ini juga harus tertulis tidak boleh hanya sekedar pengumuman ya tertulis nah tinggal kita pilih opsi A atau opsi B libur sekolah studiator atau libur sekolah saja libur sekolah saja bisa karena libur sekolah saja bisa di dengan menggunakan pengumuman secara lisan bisa apakah studiator juga bisa karena studiator itu melibatkan internal saja tidak keluar ya studiator di misalkan dalam sekolah itu sendiri maka itu kalangan internal maka boleh menggunakan pengumuman saja tidak perlu dengan menggunakan tertulis jadi opsi A lebih memenuhi dua-duanya lebih tepat gitu tekniknya seperti itu teman-teman jadi nanti teman-teman kalau menjawab soal seperti ini tinggal dipahami saja itu perlu lisan atau perlu tertulis gitu ya indikator ke-84 nanti teman-teman akan disajikan KD Bahasa Indonesia Matematika IPA IPSPKN peserta dapat menganalisis lingkup materi pada KD tersebut nah karena tadi Bahasa Indonesia sudah Matematika sudah mungkin yang sering yang sering keluar ya IPA IPSPKN tapi paling kebanyakan IPA teman-teman lingkup materi IPA silahkan teman-teman simak untuk soal-soalnya nah seperti ini teman-teman perhatikan ruang lingkup materi berikut nanti ditajikan lima seperti ini yang satu itu adaptasi makhluk hidup dengan lingkungan yang kedua bagian-bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya yang ketiga bentuk-bentuk simbiosis tumbuhan dan hewan yang keempat bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya yang kelima bentuk ekosistem dan komunitas makhluk hidup ruang lingkup materi IPA yang sesuai dengan KD menganalisis hubungan bentuk fungsi bagian tubuh nah kata kuncinya disini teman-teman materinya ini kan yang ditanyakan ruang lingkup materi maka lihat saja materinya beda dengan indikator tadi ya menentukan indikator yang dilihat adalah KKO-nya atau menganalisisnya yang dilihat kalau menentukan lingkup materi maka materinya setelah KKO ada materi materinya adalah bentuk dan fungsi bagian tubuh pada hewan dan tubuhan sekarang kita analisa yang satu ya adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya apakah ada hubungannya dengan bentuk dan fungsi yes ya masuk ya jadi proses adaptasi makhluk hidup itu berhubungan dengan bentuk dan fungsi ya seperti jerapah itu ya untuk adaptasi makanan yang tinggi-tinggi maka lehernya panjang karena ada hubungannya kemudian bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya yes ini juga masuk simbiosis nah kalau simbiosis tidak ada hubungannya dengan bentuk dan fungsi tapi yang hubungannya dengan interaksi antar makhluk hidup jadi bukan bukan berhubungan dengan bagian tubuh bentuk dan fungsi bagian tubuh jadi ini bukan yang empat bagian tubuh hewan dan fungsinya yes ini masuk kalau ekosistem komunitas itu tidak itu tidak spesifik itu lebih keluar jadi jawaban yang paling tepat bentuknya 1 2 4 mudah sebenarnya teman-teman nah sekarang teman-teman coba ini silahkan dibaca kemudian teman-teman jawab ya saya sambil baca nanti teman-teman coba langsung analisa saja 1-5 ini yang terkait dengan ruang lingkup KD-nya seperti apa 1 itu pembiasan pada lensa cembung 2 pengaruh gaya terhadap berat hubungan gaya berat pemantulan bunyi percobaan membuat bariskop KD-nya adalah menerapkan sifat-sifat cahaya dan keterkaitannya dengan indera penglihatan ini KD-nya sifat-sifat cahaya hubungannya dengan sifat cahaya nanti apa ruang lingkupnya nah kalau sifat cahaya itu kan pembiasan ini masuk ke sifat cahaya ini jenang pengaruh gaya terhadap gerak ini bukan sifat cahaya hubungan gaya gerak ini juga bukan pemantulan bunyi ini juga bukan percobaan membuat periskop teman-teman sederhana jadi ini masuk hubungannya dengan pemantulan cahaya jadi masuk di sifat-sifat cahaya nanti 1 dan 5 ini memenuhi itu caranya indikator 85 nanti teman-teman akan disajikan KD-muatan ini kenapa saya coret bahasa Indonesia dan matematika karena sudah ada di KD sebelumnya ini nanti jadi KD double IPA IPS PKN merumuskan indikator nah tadi kata kuncinya kalau merumuskan indikator berarti yang kita lihat adalah kata kerja operasionalnya atau KKO-nya sesuai dengan tingkatan kognitifnya soalnya seperti ini dituliskan salah satu KD kelas sempahan ISDN 1 Pancasila KD-nya silahkan teman-teman lihat menerapkan sifat-sifat punyini menerapkan menerapkan nanti masuknya di gradasi atau level kognitif KKO-nya apa indikatornya yang mana yang betul jadi menerapkan kita akan cari menyebutkan menyebutkan membuat menjelaskan membedakan teman-teman bisa sambil langsung menjawab supaya nanti teman-teman patut tahu gara-gara pengetahuan saya sudah sampai mana kembali lagi ke sini menerapkan itu masuknya di C3 penerapan atau aplikasi C3 tadi teman-teman sudah saya jelaskan ini nanti dibaca lagi supaya lebih paham jadi kita langsung saja ke soal nanti teman-teman bisa cek atau kalau memang ada perbedaan pendapat teman-teman bisa tulis saja di kolom komentar jadi menerapkan tadi masuk C3 jadi nanti kita akan sesuaikan dari opsi pilihan gandanya yang masuk C3 yang mana oke ini menerapkan C3 menyebutkan itu C1 menyebutkan C1 membuat trompet itu berarti membuat trompet itu masuknya di C3 menerapkan menjelaskan itu C2 membedakan itu C5 terlalu tinggi jadi yang sama dengan C3 yang mana ini yang C begitu cara jawabnya lagi kita kasih soal lagi silahkan teman-teman jawab KD adalah membandingkan siklus hidup berbagai jenis makhluk hidup serta mengkaitannya dengan upaya pelestarian lingkungan ini kata kerja operasionalnya adalah membandingkan teman-teman cek kalau membuat poster jangan kira itu hanya membuat poster saja kalau membuat poster saja masuknya di C3 tapi disitu ada tentang kehidupan kupu-kupu dan kata jadi ada perbandingan poster dua perbandingan dua poster ini masuknya C5 membandingkan antara poster kupu-kupu dan poster kata yang B menyebutkan kalau menyebutkan saja C1 menyebutkan jenis-jenis kata juga C1 menjelaskan C2 menyebutkan C1 jelas kelihatannya C1 C2 C5 yang sama dengan C5 yang mana ya opsi A sesederhana itu cara jawabnya sebenarnya teman-teman jadi teman-teman kalau paham cara jawab mudah sekali berikutnya indikator ke-86 nanti teman-teman akan disajikan KD matematika merumuskan indikator caranya sama yang jadi fokus adalah kata kerja operasional gitu ya teman-teman kita langsung saja coba ini soalnya KD menjelaskan melakukan penaksiran menjelaskan melakukan nah ini selain ini saya kasih tambahan ternyata ada varian soal lain jadi selain kita fokus ke kata kerja operasional ada juga model seperti ini ternyata kata kerja operasionalnya masuk semua masuk semua masuk semua jadi tidak tidak bisa dipilih kalau semuanya masuk ternyata setelah memeriksa kata kerja operasionalnya langkah keduanya teman-teman lihat di materinya lihat di materinya teman-teman itu materinya adalah selisi hasil kali jumlah hasil bagi bilangan cacah mau pecahan maupun desimal atau operasi bilangan cacah pecahan atau desimal intinya seperti itu disitu pertanyaannya adalah indikator penunjang atau inti yang tidak sesuai yang tidak sesuai kalau kita lihat yang opsi A mengurutkan dua pecahan bentuk desimal itu termasuk mengoperasikan bilangan apa tidak bukan ini bukan operasi bilangan menjelaskan jumlah selisi hasil kali hasil bagi ini ya jelas masuk jelaskan jumlah selisi hasil bagi ini masuk lagi melakukan penaksiran dari hasil dua bilangan cacah ini hasil bagi dua bilangan cacah hasil bagi itu termasuk operasi ini juga masuk jumlah selisi ini juga masuk jadi jawaban yang tepat adalah opsi A gitu jadi ada teman-teman perlu garis bawah ya menentukan indikator ada dua cara ya kalau kita pertama lihatnya di KKO kalau KKO-nya semuanya sudah bisa semua kita tentunya bingung dalam memilih maka langkah kedua adalah melihat materinya mana yang tidak sesuai atau mana yang sesuai gitu ya contoh berikutnya ini yang ada hubungannya dengan KKO yang tadi materinya yang dilihat sekarang lihat KKO-nya ini menjelaskan dan melakukan menjelaskan melakukan menjelaskan itu C2 melakukan itu C3 yang ditanyakan adalah indikator penunjang atau inti indikator penunjang atau inti itu berarti indikatornya harus di bawahnya atau sama atau sama gitu ya kalau kita lihat ya opsi membandingkan membandingkan itu C5 menyamakan pecahan dengan penyebut sama ini ini tidak tepat ya karena materinya adalah penyebut berbeda ini tidak tepat yang ini tidak tepat ya tidak sesuai materinya jadi ini gabungan antara KKO dan materi juga diperhatikan yang ketiga membedakan membedakan ini masuknya di C5 juga menghitung menghitung pengurangan pecahan menghitung pengurangan pecahan itu masuk masuk di pengurangan pecahan gitu ya disitu kan menjelaskan dan melakukan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda kalau pengurangan pecahan saja itu kurang teman-teman karena materinya harus pakai penyebut berbeda gitu ya kalau yang E melakukan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda ini pas antara KKO melakukan kan C3 gitu ya nah kemudian materinya juga sesuai penjumlahan dua pecahan dengan penyebut berbeda gitu ya jadi jawabannya tepat opsi E jadi teman-teman bisa menyimpulkan ya untuk menjawab soal-soal indikator jadi teman-teman ada dua hal yang perlu diamati yang pertama adalah kata kerja operasionalnya yang kedua adalah materinya hidup indikator ke-87 nanti teman-teman akan disajikan muatan pembelajaran PKN memilih materi pokok dan bahan ajar ini materinya apa bahan ajarannya apa gitu ya pada pembelajaran 3 September 1 manusia dan lingkungan di kelas 5 terdapat indikator muatan PPKN mengidentifikasi budaya daerah materi pokok yang dipilih adalah titik-titik ini saya kasih tipsnya menentukan kalau tadi menentukan indikator sudah ya sekarang kalau menentukan materi teman-teman yang tipsnya cara jawabnya yang pertama adalah lihat muatannya muatannya adalah PPKN jadi nanti ada opsi A sampai E itu yang bukan PPKN pasti saya sudah analisa semua soalnya kemudian yang kedua teman-teman lihat materi setelah muatan dilihat materinya disitu adalah identifikasi budaya daerah jadi nanti yang sesuai dengan identifikasi budaya daerah yang mana oke ya sekarang kita lihat opsi jawabannya opsi A penulisan ciri-ciri rumah petang uluk palin yang sesuai dengan kaedah penulisan yang benar ada kaedah penulisan yang benar berarti hubungannya dengan tata tulis nah tata tulis itu bukan mapel PPKN teman-teman pasti tahu itu adalah mapel bahasa Indonesia jadi ini bukan lagu rumah petang uluk palin lagu ini hubungannya dengan lagu rumah petang uluk palin itu bukan PPKN itu maksudnya sebenarnya di SBK itu juga tidak sesuai dengan budaya daerah identifikasi budaya daerah bukan lagu daerah ini jelas tidak warna pilihan suku dayak pada gambar pemilihan warna ini juga bukan asal daerah rumah petang uluk palin pada peta Indonesia ada hubungannya dengan peta Indonesia ini berarti bukan PPKN tapi IPS jadi bukan juga yang R rumah petang uluk palin yang merupakan rumah adat suku bangsa dayak pasti ada unsur budayanya di situ nah tepat jadi jawaban yang paling tepat ya opsi E ini gitu cara identifikasinya kita coba lagi ada gak soal lagi oke ada mengidentifikasi materi lagi seorang guru kelas 4 akan mengajar subtema bangsa dan budaya menuliskan kompetensi dapat bersyukur bla 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 silahkan teman-teman baca sendiri kemudian menunjukkan berbagai keunikan dari rangkaian kegiatan ritual jadi materinya adalah rangkaian kegiatan ritual berbagai adat daerah nanti sesuaikan dengan materi ini kemudian mapelnya tadi mapelnya di situ adalah bangga pada budaya bangsa berarti PPKN ini ya tapi fokusnya adalah materinya rangkaian kegiatan ritual adat ritual adat yang jadi fokus ritual adat berbagai daerah berarti tidak hanya satu kalau kita lihat yang A gambar tradisi ngapin berarti kan adatnya hanya satu nah jadi bukan kan berbagai daerah jadi ada perbandingannya foto pembuatan ukiran nah ukiran itu bukan ritual adat itu hanya budaya kemudian masalah kontekstual belum tentu nanti masalah kontekstual bisa enggak mencerminkan berbagai daerah ritualnya ada enggak jadi bukan kasus nyata yang terjadi pada teman sekelas ada enggak ritual adat berbagai daerah di situ kan paling-paling kan hanya satu adat satu ritual adat kalau yang ada di sekitar siswa atau yang terjadi pada teman sekelas bukan ya belum tentu di satu sekolah itu pluralisme atau pluralitasnya banyak atau banyak sukunya jadi biasanya dalam satu sekolah itu ya satu suku itu monolitas oke yang E ritual perkawinan ritual perkawinan berbagai daerah melalui video nah ini ada berbagai daerahnya ada ritualnya juga di situ ritual adat perkawinannya jadi jawaban yang paling tepat opsi E gitu ya itu cara jawabnya seperti itu ya teman-teman simple sebenarnya masuk ke indikator 88 teman-teman ini semakin panas gitu ya ini teman-teman sudah saya berikan beberapa setiap setiap tips dari cara menjawab cara menjawab dari masing-masing indikator gitu ya kemudian di kantor 88 nanti teman-teman disajikan data tentang merancang memuatan IPS SD menerapkan prinsip pedagogik memuatan IPS SD secara baik jadi nanti ada hubungannya dengan permasalahan pembelajaran IPS mana yang termasuk prinsip pedagogik mana yang termasuk termasalahan IPS gitu ya soalnya seperti ini sebelum saya bacakan teman-teman saya kasih tahu bahwa narasi soalnya hampir sama tapi cara menjawabnya berbeda narasi soal hampir sama tapi cara menjawabnya berbeda termasuk pilihan gedanya sama tapi cara menjawabnya berbeda saya kasih contoh ini ya proses pembelajaran IPS yang dilaksanakan di sekolah atau madresa selama ini lebih ditekankan kepada penguasaan bahan materi pelajaran yang sebanyak mungkin sehingga suasana belajar bersifat kaku terpusat pada satu arah serta tidak memberikan kesempatan bagi siswa-siswa untuk belajar lebih aktif kegiatan pembelajaran tersebut dalam prinsip pedagogik menempatkan guru pada titik-titik jadi yang jadi fokus disitu adalah peran peran guru ya maka mengajarannya berjarkan textbook menguasai kelas dengan metode ekspositori menumbuhkan budaya belajar verbalitik pemindah pengetahuan kepada peserta didik melakukan penilaian yang berbasis kognitif ya berorientasi kognitif oke disitu adalah menempatkan guru pada peran jadi peran guru itu teman-teman kan sudah tahu guru sebagai pengajar sebagai pendidik sebagai transfer knowledge sebagai fasilitator mediator sebagai motivator dan seterusnya ada banyak ada 12 peran guru transfer knowledge itu pemindahan pengetahuan dari guru ke siswa transfer knowledge ya teman-teman itu termasuk peran guru kalau lihat dari A sampai ini yang termasuk peran guru yang mana kalau melakukan penilaian berorientasi kognitif itu bukan peran guru dalam pembelajaran tapi dalam penilaian eh bukan mengajarannya berdasarkan textbook itu juga bukan peran menguasai kelas itu juga bukan peran menumbuhkan budaya verbalitik bukan nah ini jawabannya yang D pemindah pengetahuan kepada peserta didik atau fungsi peranan guru dalam hal transfer knowledge jadi jawabannya yang tepat opsi D itu teman-teman soal serupa tapi tak sama ya ini saat ini banyak keluhan apabila pembelajaran IPS lebih menekankan pada aspek pengetahuan fakta konsep yang bersifat dapalan belakang nah permasalahan ini akan muncul jika pembelajaran dibuat seperti itu permasalahan tersebut adalah titik-titik jadi teman-teman fokusnya adalah akibat dari perlakuan akibat dari perlakuan pembelajaran yang ditanyakan adalah akibat dari perlakuan pembelajaran karena disitu ada kata-kata permasalahan akan muncul jika pembelajaran dibuat seperti itu gitu ya teman-teman harus jeli melihat soalnya seperti ini oke kita lihat ya kalau posisi guru yang masih transfer knowledge ini tadi adalah peran guru bukan permasalahan ini peran mengajar berdasarkan textbook berdasarkan textbook mengajar ini berarti hubungannya dengan strategi pembelajaran atau perlakuan ini yang menjadi sebab sebab tadi yang ditanyakan adalah permasalahan yang muncul jika pembelajaran dibuat seperti itu berarti kan akibat kalau yang B ini sebab mengajar berdasarkan textbook akibatnya apa masalahnya belum muncul disitu karena disitu adalah sebab tumbuhnya budaya belajar verbalitik ini akibat benar ini akibat permasalahan siswa karena mengajar mengenakan textbook karena mengajar hanya mengandalkan dominasi ekspositori karena mengajar hanya dengan pembelajaran klasikal konvensional maka siswa tumbuh maka siswa tumbuh budaya belajar verbalitik atau budaya sekedar hafalan itu masuk permasalahan kalau penilaian yang berorientasi kognitif ini hubungannya dengan penilaian padahal kita tadi yang jadi fokus adalah pembelajaran kemudian akibat dari pembelajaran bukan masalah penilaian dominasi metode ekspositori itu berarti strategi sebab bukan akibat bukan permasalahannya tapi sebab permasalahan jadi jawabannya yang tepat adalah opsi C itu cara analisnya seperti itu teman-teman semakin ke sini mungkin semakin paham jika terkelapan puluh sembilan nanti teman-teman akan disajikan kadimuatan PPKN merancang media media untuk PPKN intinya gitu media dalam pembelajaran PPKN tipsnya seperti apa coba kita lihat pada pembelajaran empat sepertinya mas satu kelas lima sehat itu penting kadinya PPKN memahami makna tanggung jawab sebagai warga warga masyarakat kehidupan sehari-hari mengambil keputusan bersama tentang tanggung jawab jadi materinya adalah tentang tanggung jawab warga negara tanggung jawab warga negara muatannya PPKN deskripsinya tadi sama ya menentukan media menentukan materi itu disesuaikan dengan konteks mapel atau mupelnya yang kedua disajikan dengan deskripsi materinya jadi media itu dibuat berdasarkan materi dan juga mapelnya atau muatan pelajarannya oke paham ya disitu paham ya oke kita lihat sekarang opsi pilihan gantian torso 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 atau torso torso itu kan apa itu namanya media yang biasa digunakan untuk mapel ipah torso itu peraga kerangka manusia itu torso ya itu untuk ipah jadi bukan dampak merokok dampak merokok itu juga bukan PPKN tapi masuknya di ipah kesehatan jadi ini bukan dampak pandemi ini hubungan dengan sosial sosial berarti masuk PPKN ini masuk gambar peredaran darah ini ipah juga jadi bukan tabel data persebaran kondisi kesehatan kesehatan itu hubungannya dengan ipah karena disitu bentuknya tabel maka bisa ipah bisa matematika jadi ini juga bukan nah maka langsung kelihatan ya teman-teman ini kita analisnya dari mupalnya saja mupalnya saja sudah bisa jawab jawabannya yang tepat adalah opsi C contoh lain ini lagi jadi silahkan teman-teman coba lihat bangga pada budaya bangsa berarti PPKN memuatannya indikatornya mengidentifikasi berbagai budaya daerah berarti materinya adalah budaya daerah kalau peta persebaran suku bangsa Indonesia berarti masuknya di IPS teman-teman tayangan indahnya taman laut raja 4 ini hubungannya dengan geografi keindahan geografi ini juga IPS juga ini juga bukan budaya daerah berbeda ini berarti berbagai budaya daerah ini masuk gambar rumah adat ini bisa juga tapi ini belum mencerminkan berbagai budaya daerah karena rumah adatnya yang berapa dulu hanya satu jadi kurang foto pahlawan tidak ada hubungannya memang ini PPKN tapi tidak ada hubungannya dengan materi berbagai budaya daerah jadi bukannya nah kelihatan jadi tadi ada dua yang pertama lihat mobilnya yang kedua lihat materinya itu caranya seperti itu indikator terakhir ke 90 ini nanti disajikan KD muatan matematika kelas rendah peserta dapat menentukan media menentukan media pada matematika itu teman-teman berbeda dengan media PPKN media IPS tadi kalau media PPKN IPS tadi triknya adalah sesuaikan mumpalnya yang kedua sesuaikan materinya kalau yang matematika nanti teman-teman akan disesuaikan dengan materinya saja contohnya ini KD adalah mengenal bangun ruang bangun datar menggunakan berbagai media konkret jangan terkecoh dengan berbagai media konkret jangan terkecoh dengan itu fokus saja mengenal bangun ruang bangun datar pemelian tidak mengajarkan materi tersebut media alat praga yang cocok adalah titik-titik yang A itu kira-kira materi apa karena ada prisma ada limas berarti bangun ruang bisa tidak untuk belajar bangun datar bangun datar itu menyusun bangun ruang jadi bisa juga yang B itu ada gambar seperti itu teman-teman tahu ini kira-kira gambar seperti ini itu tentang apa gambar seperti ini biasanya tentang operasi bilangan teman-teman ini alat praga operasi bilangan jumlahan perkalian itu pakainya yang B ini operasi bilangan yang C ada bentuknya memang seperti benda konkret seperti kubus tapi disitu teman-teman lihat disitu ada A B kuadrat ada B kuadrat ada A B ada A kuadrat itu sebenarnya bukan bukan tentang bangun ruangnya tapi itu fokusnya medianya adalah media untuk menjelaskan tentang operasi aljabat misalkan A tambah B dikuadratkan operasi aljabat itu yang D itu ada timbangan nah kalau hubungannya dengan timbangan seperti itu itu sebenarnya adalah media yang digunakan untuk persamaan lainnya ya pindah-pindah ruas itu berarti persamaan lainnya maka teman-teman bisa jawab yang mana yang sesuai adalah yang opsi A gitu ya nah itu dulu teman-teman terima kasih atas perhatiannya semoga untuk pembelajaran kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua dan teman-teman silahkan tunggu saja untuk kita sedang menyusun e-book baru untuk tahap 2 ya e-book baru untuk tahap 2 pelengkap ya tahap 1 kemarin itu belum terverifikasi semua jawabannya jadi tahap 2 ini sudah kita verifikasi dan kita masukkan semua soal-soal yang FR-nya sudah kita masukkan jadi teman-teman nanti punya koleksi soal yang banyak ya teman-teman bisa order untuk e-book yang seleksi tahap 2 nanti sekitar hari minggu nanti akan kelar gitu ya semoga saja hari minggu nanti kelar khusus untuk PGSD ya teman-teman terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh